Tidak setuju dengan keputusan PSSI, Sandy Walsh, lanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Pemain naturalisasi tim nasional atau timnas Indonesia, Sandy Walsh, tampaknya tidak setuju dengan keputusan PSSI yang menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 2022-2023. Pemain yang bermain di KV Magellan itu pun berharap PSSI bisa menarik keputusan itu dan terus melanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Sebagaimana diketahui Komite Eksekutif atau Eksko PSSI, menggelar rapat pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Dari hasil rapat tersebut PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 musim ini yang membuat pecinta stepak bola Indonesia geram. Bagaimana tidak? Dengan tidak dilanjutkannya Liga 2 dan Liga 3, banyak kerugian yang dialami oleh sejumlah pihak khususnya klub yang bersangkota. Terlebih nantinya, tidak ada sistem degradasi untuk kompetisi Liga 1. Hal itu pun membuat sejumlah elemen sepak bola tanah air naik pitam seperti proses yang dilakukan oleh beberapa klub peserta Liga 2. Kali ini, Sandy Walsh juga ikut peruntangan untuk menyampaikan aspirasinya. Sandy Walsh mengunggah tagar sepak bola bersatu di media sosial Instagram pribadinya. Dia menyerukan agar Liga 2 dan Liga 3 tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Hashtag sepak bola bersatu lanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Tulis Sandy Walsh di instastory pribadinya at Sandy Walsh. Tentunya aspirasi yang disampaikan oleh Sandy Walsh yang masih tinggal di Belgia, patuh diapresiasi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebatas informasi, Sandy Walsh menjadi pahlawan KV Magellan setelah mencetak gol dan membawa timnya lolos ke semifinal Piala Belgia 2022-2023. Di mana KV Magellan akhirnya menang atas KV Coltridge di Stadion Golden Sport, Kamis, 20 Januari, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 27 tahun itu tampil sejak awal dan mencetak gol pada menit ke-90. Selain itu, Sandy Walsh juga telah membawa KV menjelan menang atas KV Osteen D21 pada lanjutan Liga Belgia Sabtu 14 Januari 2022-2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh pun kembali menjadi starter. Lebih lanjut setelah dipermalukan Sandy Walsh, klub Liga Belgia KV Storchick, merencana melepas pemain timnas Malaysia, Lukman Hakim. Kabar itu disampaikan Direktur Non-Eksekutif KV Coltridge, Amin Fuad. Kami akan mengumumkan klub baru Lukman Hakim minggu depan, insya Allah. Tulis Amin Fuad di akun Twitternya, at AminFuad underscore 10. Sejauh ini belum diketahui apakah Lukman Hakim bakal dilepas KV Coltridge, secara permanen atau hanya dengan status penjaman. Satu hal yang pasti Lukman Hakim yang kini berusia 20 tahun, kesulitan mendapatkan menit tampil bersama tim senior KV Coltridge. Semenjak didatangkan pada musim panas 2020, Lukman Hakim baru tiga kali tampil bersama tim senior. Dari tiga laga itu, dua di antaranya didapatkannya musim ini. Menit tampil yang dirampu Lukman Hakim pun jauh dari kata memuaskan. Tercatat Lukman Hakim hanya memainkan 19 menit pertandingan saja. Karena itu demi meningkatkan pengalaman bermainnya, Lukman Hakim bakal meninggalkan KV Coltridge. Jika terus-menerus bermain bersama KV Coltridge, peluang Lukman Hakim menjadi andalan Malaysia di Piala Asia 2023 juga mengecil. Sebelum kabar di atas, KV Coltridge baru saja mendapatkan hasil buruk di perempat final Piala Belgia 2022-2023. Menjamu KV Magellan yang diperkuasai Wals pada Kamis 12 Januari 2023, di ini hari waktu Indonesia Barat, KV Coltridge kalah 0-1. Saat itu, gol tunggal KV Magellan delesahkan Sally Wals di penghujung laga. Kemenangan itu pun meloloskan KV Magellan ke CP final Piala Belgia 2022-2023. Juara Piala Belgia 2022-2023 praktis menjadi buruan KV Magellan dan Sally Wals. Sebab, jika keluar sebagai juara, KV Magellan akan tampil di babak playoff Liga Eropa 2023-2024, atau satu langkah sebelum intas di fase grup ajang tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023-2027. Erick mendaftarkan diri ke kantor PSSI di Kelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 15 Januari 2023 pagi. Erick menyebut dirinya merasa terpanggil untuk membenahi karut-marutnya sepak bola Indonesia agar semakin maju ke depannya. Sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan, membuat yang bengkok menjadi lurus. Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional, kata Erick. Erick mengungkapkan Indonesia butuh nyali untuk bisa bersaing dengan negara lain untuk bertarung dan menang di gelanggang internasional. Menurutnya, banyak potensi kemajuan yang belum muncul jadi kekuatan karena disinyalir banyak tangan-tangan kotor mempengaruhi kepengurusan PSSI. Untuk itu, dia mengatakan pemimpin PSSI nanti harus punya nyali membersihkan unsur-unsur negatif itu. Erick menjelaskan masalah sepak bola Indonesia dari dulu tidak pernah berubah. Persoalannya, pembinaan usia muda yang tidak berjalan dengan baik, pengelolaan kompetisi liga yang semrawut, integritas dan fair play dalam kompetisi, serta industri sepak bola yang tidak profesional. Membenahi sepak bola, kata Erick, bukan hanya urusan teknis sepak bola seperti taktik atau formasi, melainkan juga urusan manajerial, bisnis, pendegakan hukum, juga urusan political will, dan dukungan. Erick Tohir diketahui punya pengalaman mumpuni di dunia sepak bola. Dia pernah memiliki dan menjadi presiden Inter Milan, salah satu klub terbesar di benua Eropa. Saat itu, Erick yang menggantikan Masimo Moratti menjadi penyelamat Inter Milan. Erick membenahi manajemen Inter Milan yang sedang terpuruk, hingga mendapat investasi dari Sunning Holding Group asal China. Laga Erick itu dianggap sebagai sebuah terobosan, lantaran sebelumnya klub sepak bola Italia terkesan tertutup untuk investasi asing. Itu sebabnya manajemen Inter Milan pernah berterima kasih kepadanya. Erick juga pernah menjadi pemegang saham mayoritas di DC United, klub sepak bola Liga Amerika Serikat. Di dalam negeri, Erick Tohir adalah pemilik maha khas sports yang pernah menggelar Piala Presiden 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi setelah PSSI mendapat sanksi dari FIFA. Di sisi lain, pemilik klub FC Bekasi City, Atta Halilintar, mendukung Menteri BUMN Erick Tohir sebagai calon ketua umum persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023-2027 karena sepak bola Indonesia membutuhkan pemimpin bersih dan profesional. Saya hanya akan mendukung siapapun, apalagi Pak Erick yang ingin membuat iklim sepak bola kita maju. Kondisi terakhir yang kami rasakan di PSSI ini sudah menuntut, harus ada perbaikan total dan gerakan perubahan baru, ujar Atta. Meski mundur selangkah untuk kemudian maju dua, bahkan tiga langkah menjadi keyakinan baru Atta Halilintar setelah mengetahui kesediaan Erick Tohir dicalonkan menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027. Pemilik klub FC Bekasi City itu sangat berharap Erick Tohir terpilih dalam kongres luar biasa PSSI yang dijadwalkan pada 16 Februari 2023 agar sepak bola nasional jauh lebih maju di segala bidang. Saya menaruh harapan terhadap Pak Erick, sudah waktunya PSSI butuh kapasitas kepemimpinan yang bersih, profesional dan punya visi luas agar potensi sepak bola nasional yang besar bisa melahirkan potensi tinggi, bisa melahirkan prestasi tinggi, ujar Atta. Yang memiliki asa di tangan Erick, prospek sepak bola Indonesia lebih jelas ke masa depan. Sebab selama ini tidak jelas mau dibawa kemana, bagaimana bisnisnya, lalu ke pastian kompetisi yang bisa saja sewaktu-waktu berhenti. Semoga dengan adanya gerakan dan perubahan baru yang diusung oleh Pak Erick, kita punya liga yang bagus seperti negara-negara tetangga. Ujar Atta Halilintar